Pemirsa Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon El Kiyopasiloy mengaku Hingga saat ini rancangan peraturan negeri tentang penetapan mata rumah parenta batu merah yang disepakati Perlu disampaikan kepada pejabat batu merah Asisten Pemerintahan Kota Ambon El Kiyopasiloy mengatakan Terkait dengan penetapan mata rumah parenta negeri batu merah yang sempat diprotes warga buntut Dari kesalahpahaman antara badan sanire hingga terjadi miskomunikasi dengan pejabat negeri batu merah Kepada sejumlah media di balai kota Ambon, Siloy mengatakan Kasus penetapan mata rumah parenta sempat terjadi di seluruh negeri adat di kota Ambon Untuk negeri batu merah, Siloy mengaku pihaknya sempat menerima informasi bahwa Pemutusan mata rumah parenta negeri batu merah sesuai dengan peraturan negeri Tentang penetapan mata rumah parenta yang telah selesai dibahas pada masa pejabat sebelumnya Untuk itu, Siloy mengatakan pejabat yang sekarang hanya bersifat melanjutkan peraturan negeri saja Namun yang menjadi persoalan apakah badan sanire adat negeri batu merah Yang saat ini sudah menyampaikan peraturan negeri yang telah disepakati kepada pejabat negeri batu merah Batu merah ini juga masalah komunikasi Masalah komunikasi antara apa? Antara sendiri di dalam dan juga antara sendiri dengan pejabat Misalnya di batu merah, informasi yang diterima bahwa peraturan negeri tentang mata rumah parenta Itu sudah selesai dibahas dalam pejabat periode sebelumnya Itu berarti pejabat yang sekarang tinggal menindakkan juga Persoalannya sekarang adalah apakah sanire negeri batu merah setelah menyepakati Rancangan peraturan negeri tentang mata rumah parenta itu menjadi peraturan negeri Sudah menyampaikan tidak ke pejabat negeri batu merah Untuk ditetapkan menjadi peraturan negeri Problemnya kan disitu Joshua Kaya, Moluka TV